Horas, menjuah-juah, yahoo Saya melakukan pelatihan di Kecamatan Laboya, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur ini Saya sempat merekam beberapa kegiatan Yang berkaitan dengan budaya Sumba Secara khusus budaya Laboya dan Wanukaka Ada nyanyian yang disebut Lawiti Lalu ada tarian Woleka, tarian Kataga Nah, kalau kedua tarian yang saya sebut tadi Itu memang saya meminta peserta untuk menampilkan budaya mereka pada akhir pelatihan Yaitu sebelum penutupan pelatihan Nah, rupanya para peserta mengambil inisiatif lebih jauh dari usulan saya yang sebetulnya sederhana saja Tapi mereka justru memutuskan untuk memakai pakaian adat Sumba Bahkan mereka meminjamkan satu set pakaian Sumba Pakaian adat Sumba Untuk saya pakai Lengkap dengan parangnya Nah, nanti bisa Anda lihat bahwa Terkadang saya tidak merasa nyaman Menyandang parang yang ya cukup besar juga Sehingga saya lebih banyak lepaskan itu parang dari pinggang Nah Ini memang saya sengaja lakukan Untuk mendorong para peserta semakin giat Melestarikan bahasa dan budayanya Saya sengaja mendorong mereka untuk mempertunjukkan budaya mereka Rupa tarian dan nyanyian Merekamnya Kemudian Ya Disebarkan melalui Youtube Supaya Anak-anak muda bisa juga tertarik Untuk mempelajari bahasa dan budaya mereka Dengan demikian Membantu pelestarian bahasa dan budaya Sesuai dengan program-program kami Di Yayasan Suluh Insan Lestari Mengapa Yayasan Suluh Insan Lestari Melakukan usaha-usaha pelestarian bahasa dan budaya Sebenarnya alasannya sederhana saja Kita menghargai hak hidup Setiap orang Itu merupakan hak azasi manusia yang diakui secara universal Termasuk Hak untuk Mempertahankan Eksistensi Pribadinya Maupun Eksistensi Kelompoknya Eksistensi Budayanya Usaha melestarikan Bahasa dan budaya Boleh dikatakan Merupakan Suatu perjuangan Dan kita tahu bahwa Perjuangan Tidak selalu mudah Bahkan cenderung untuk sulit Kalau saya Analogikan Mengapa Para pejuang Bangsa kita Dulu berperang Melawan Belanda Melawan Jepang Kenapa Tidak membiarkan diri saja Berada Di bawah Kekuasaan Negeri Belanda Yang lebih maju Dengan Pemikiran Atau asumsi Bahwa Dengan Berada di bawah Kekuasaan Belanda Kita akan Menyerap Budaya Belanda Dan Kemudian Bisa mencapai Kemajuan Dengan Memanfaatkan Budaya Teknologi Ilmu pengetahuan Yang mereka miliki Tapi Nyatanya Tidak demikian Para Pahlawan kita Para pejuang Justru Berjuang Untuk Membebaskan Diri Dari Pejajahan Yang dilakukan Oleh Negara yang Lebih maju Itu tentu Karena Kita ingin Memiliki Identitas Sebagai Satu Negara Yang Bebas Yang merdeka Tidak Dipengaruhi Atau Dijajah Oleh Negara Lain Oleh Budaya Yang lain Nah Ini Sama Para Peserta Pelatihan Mitra-mitra Kami Di berbagai Tempat Juga Sedang Berjuang Perjuangan Mereka Adalah Melestarikan Budaya Mereka Melestarikan Jati Diri Mereka Dan Itu Perjuangan Yang Sahih Itu Merupakan Hak Yang Mereka Miliki Nah Yayasan Suluh Insan Lestari Menjadi Bagian Dari Perjuangan Ini Yaitu Perjuangan Mempertahankan Jati Diri Melepaskan Diri Dari Penjajahan Budaya-budaya Yang lain Sehingga Masing-masing Budaya Bisa Hidup Berdampingan Satu sama lain Saling Menghargai Satu sama lain Berkembang Bersama-sama Dengan Demikian Maka Kekayaan Budaya Nusantara Ini Akan Terpelihara Dan Akan Ada Harmoni Berbagai Penelitian Menunjukkan Bahwa Dimana Ada Penjajahan Disitu Akan Ada Perlawanan Dan Karena Itu Akan Terjadi Konflik Dan Tentu Saja Tidak Akan Ada Kedamaian Tapi Dimana Perbedaan Itu Dihargai Dimana Orang-orang Yang Berbeda Budaya Budaya Yang Berbeda Dibiarkan Tumbuh Bersama-sama Berkembang Bersama-sama Maka Akan Terjalin Harmoni Jadi Mari Bapak Ibu Kita Menyaksikan Bagaimana Mitra-mitra Kami Berusaha Untuk Melestarikan Bahasa Dan Budayanya Dan Bapak Ibu Bisa Menjadi Bagian Dari Gerakan Ini Dengan Subscribe Channel Pembelajaran Transformasional Dan Like Dan Comment Video-video Yang saya Posting Tidak Ada Paksaan Untuk Itu Tetapi Dengan Melakukannya Sosodara Menjadi Bagian Dari Pelestarian Bahasa Dan Budaya Di Nusantara Dan Menjadi Bagian Dari Perjuangan Untuk Kemerdekaan Masing-masing Bahasa Dan Budaya Untuk Kelangsungan Hidup Bahasa Dan Budaya Jadi Mari Menjadi Bagian Dari Gerakan Ini Terima Kasih Mari Kita Saksikan Bersama-sama Budaya Budaya Sub紹介 Budaya 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.